Intro Menurut legenda, di pegunungan barat daya Tiongkok terdapat lorong bawah tanah yang tersembunyi. Anda tidak perlu melintasi gunung untuk ke India, cukup melalui jalan rahasia ini. Misalnya dari mana asal orang-orang dari San Sintui yang misrus ini? Mengapa kemudian lenyap tanpa jejak lagi? Mengapa mereka memiliki kerang dari samudera India, gading dari Asia Tenggara, perunggu dari Asia Barat, emas dari Mesir dan bahkan biok dari Ceciang Tiongkok? Benarkah ada terowongan rahasia bagi mereka untuk berdagang dengan dunia? Salah satu penelitian mengungkapkan bahwa sebuah gempa bumi hampir 3.000 tahun yang lalu diduga menjadi penyebab hilangnya salah satu peradaban kuno Tiongkok secara misterius. Peradaban yang dimaksud ini adalah orang-orang dari San Sintui yang diduga telah berpindah ke Cinsa, sebuah kebupaten di Provinsi Kui Chau Barat Laut Tiongkok sekarang. San Sintui adalah sebuah situs arkeologi dan kebudayaan zaman perunggu besar di Kuang Han, Modern Sichuan, Tiongkok. Orang pertama yang percaya legenda ini adalah Kaisar Wu, Kaisar Tiongkok dari dinasti Han yang ke-6, berkuasa dari tahun 141 sebelum masehi hingga 87 sebelum masehi. Dia ingin menemukan terowongan ini menuju Afganistan, membeli kuda untuk menyerang Siung Nu, karena Chang Chian, pejabat dan diplomat Kaisar Wu dari dinasti Han ketika itu memberitahu Kaisar Wu bahwa dia pernah melihat sejenis kain satin sutra Sichuan di Afganistan. Untuk diketahui, Siung Nu adalah bangsa kuno berbasis nomad yang mendirikan suatu negara atau konfederasi di Mongolia dan Tiongkok kuno. Hal itu membuktikan bahwa orang-orang Sichuan telah mengetahui jalan rahasia itu sejak lama dan menurut orang-orang Sichuan, pintu masuk dari jalan rahasia ini ada di Yunan, yaitu orang-orang dari negeri kerajaan Tian, 277 sebelum masehi hingga 115 sebelum masehi Yunan dan itu adalah rahasia yang tidak pernah diungkap. Maka pada tahun 109 sebelum masehi, Kaisar Wu dari dinasti Han menaklukkan negeri kerajaan Tian dan Raja Tian pun menyerah kala itu. Namun setelah itu kemudian, negara kerajaan Tian tidak pernah tercatat lagi dalam buku sejarah Tiongkok, negeri kerajaan Tian lenyap begitu saja tanpa catatan sejarah selanjutnya. Sementara itu dalam kenyataannya, Kaisar Wu dari dinasti Han juga tidak menemukan jalan rahasia tersebut, sehingga Kaisar Wu tetap tidak bisa pergi ke India atau Afghanistan dari Yunan untuk membeli kuda. Tetapi jika kebetulan Anda bepergian ke Yunan terutama ke Danau Fusian di Kabupaten Cheng Chiang dan kebetulan menikmati ikan hidup yang gemuk dan besar dari Danau Fusian, maka selamat. Kemungkinan besar ada orang dari Cheng Chiang menceritakan legenda seperti ini. Mereka akan mengatakan bahwa jalan rahasia telah dihancurkan oleh para bangsawan dari negeri kerajaan Tian setelah pasukan dari dinasti Han tiba di Danau Tian. Dan para bangsawan ini akhirnya juga lenyap entah kemana. Mereka tidak dibunuh tetapi melarikan diri melalui jalan rahasia. Sebelum pergi, mereka melepaskan air menutup dan memotong semua jalur pintu masuk rahasia itu selamanya. Pintu masuk jalan rahasia yang dimaksud ini berada di dasar danau yang kedalamannya ratusan meter di bawah Danau Fusian. Awalnya legenda lebih dari 2000 tahun ini akan membuat Anda merasa seperti lelucon. Bagaimana mungkin orang Sichuan pernah ke India? Dan bagaimana mungkin orang Yunan menguasai kunci menuju dunia luar ketika itu? Tapi tak disangka, pada tahun 1952, para arkeolog menemukan sebuah kota negeri kerajaan Tian Kuno yang besar di dasar Danau Fusian. Konon katanya di atas kota negeri kerajaan Kuno itu ditemukan lebih dari 2000 mayat dan seperti semacam ritual misterius, mayat-mayat itu dibungkus dengan lilin mayat, tidak dapat tenggelam atau mengapung. Sampai disini mungkin kita akan mulai bertanya-tanya, benarkah ada jalan rahasia ke India bawah Danau Fusian atau hanya legenda? Para arkeolog memutuskan untuk menghilangkan legenda yang diceritakan orang-orang Cheng Chiang lebih dari 20 tahun yang lalu itu. Mereka ingin memecahkan misteri hilangnya orang-orang dari negeri Tian Kuno. Setelah lebih dari 10 tahun penyelidikan ketika hampir mendekati fakta, mereka memilih untuk menghentikan penyelidikan. Ini adalah kisah nyata. Ternyata fakta yang ditemukan arkeolog jauh lebih aneh dari legenda. Waktu ditarik mundur ke tahun 1955, para arkeolog menemukan sebidang makam kuno di Gunung Sichai, tepi Danau Tian dan menggalinya dengan sekok. Ternyata di bawahnya adalah negeri kerajaan Tian Kuno yang telah terkubur selama lebih dari 2000 tahun. Pada awalnya perunggu aneh seperti itu tergali di lereng bukit. Ada 127 makhluk kecil dan berbagai binatang atau bangunan di atasnya. Tidak ada yang pernah melihat perunggu semacam ini dan tidak ada benda budaya seperti itu yang pernah tergali di dunia. Saat digali, bagian dalam perunggu terdengar berdenting. Para arkeolog mencoba membuka perunggu ini ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalam. Setelah perunggu itu dibuka, mereka menemukan lebih dari 300 cangkang kerang laut di dalamnya. Saat diteliti lebih lanjut, ternyata itu adalah kerang laut dari samudera India. Para arkeolog menamakan perunggu itu sebagai wadah kori perunggu, prasasti perunggu Tiongkok Kuno dari negeri kerajaan Tian abad ke-4 sebelum masehi hingga 109 sebelum masehi dan mengatakan perunggu itu adalah calengan raja negeri Tian Kuno. Sementara yang terukir di atas menggambarkan suasana pengorbanan manusia hidup. Dari hasil penggalian selanjutnya, lagi-lagi ditemukan dua wadah semacam itu. Tampaknya Chang Qian tidak berbohong pada Kaisar Wu dari dinasti Han kala itu. Di Yunan memang ada kuda, kesatria berkuda dan rute perdagangan. Pertanyaannya, benarkah legenda tentang lorong rahsia itu eksis? Saat menggali lebih jauh banyak ditemukan derum perunggu, para arkeolog pun menghela nafas lega. Ternyata semua benda itu adalah gambar pemandangan mendayung perahu naga semacam upacara memohon hujan dan kemakmuran. Tampaknya orang dari negeri Tian Kuno bukan suku bangsa komersial yang menunggang kuda, tetapi negeri kuno yang hidup selama beberapa generasi dengan bercocok tanam di sebelah Danau Tian. Mereka mungkin tidak pernah keluar dari Danau Tian. Legenda tentang jalan rahsia tetaplah legenda. Tetapi perunggu-perunggu itu sangat indah, membuktikan bahwa negeri kerajaan Tian Kuno bukanlah negeri yang tertinggal. Bangsawan mereka memiliki kekuatan budaya dan teknologi yang sangat maju. Dalam buku sejarah juga mengatakan bahwa mereka menyerah, bukan dimusnahkan. Jika memang demikian, maka dengan kekuatan budaya dan teknologi mereka, mereka pasti dapat meninggalkan keturunan mereka di sekitar Danau Tian. Selama dapat menemukan keturunan orang Tian Kuno dalam kehidupan nyata sekarang, maka dapat membuktikan bahwa mereka tidak melarikan diri melalui lorong rahsia. Oleh karena itu, legenda tentang lorong bawah tanah dan yang menghubungkan Yunan ke India pun akhirnya terungkap dengan sendirinya. Jadi 20 tahun yang lalu, para arkeolog memutuskan untuk mencari keturunan orang Tian, kemudian menguraikan lebih lanjut fakta hilangnya orang-orang Tian Kuno. Namun demikian muncul pertanyaan, siapakah keturunan orang Tian Kuno yang sebenarnya dengan begitu banyak etnis minoritas di Yunan? Objek survei pertama adalah suku Wa di perbatasan antara Tiongkok dan Myanmar. Karena banyak terdapat gambar suasana pengorbanan manusia hidup pada perunggu kerajaan Tian. Dan etnis suku Wa kebetulan satu-satunya etnis minoritas yang memiliki tradisi pengorbanan manusia hidup dalam kehidupan nyata. Para arkeolog menelusuri hingga pedalaman desa pegunungan etnis suku Wa. Para tetua suku Wa disana menceritakan tentang tradisi pengorbanan mereka. Sampai pada tahun 1950-an, banyak prajurit dari desa pegunungan suku Wa dikirim untuk memburu kepala manusia di luar, atau dengan kata lain membunuh beberapa orang dari etnis suku luar, kemudian membawa kepala mereka kembali. Kepala orang-orang dari suku luar ini dikorbankan untuk berbagai dewa di desa pegunungan mereka, memburu kepala manusia dan dipersembahkan sebagai pengorbanan. Ini adalah tradisi yang diturunkan etnis suku Wa selama bertahun-tahun. Setelah mendengar cerita ini, para arkeolog dengan cepat mengesampingkan kemungkinan bahwa etnis suku Wa adalah keturunan dari orang Tian Kuno, karena pengorbanan pada perunggu orang Tian Kuno jelas bukan tradisi suku Wa berburu kepala manusia. Dari tayangan video tampak terlihat di atas perunggu terdapat sebuah pilar, dan di atas pilar tampak seorang pria berkepang panjang terikat di atasnya. Model rambutnya tampak beda dengan orang lain, ini menunjukkan kemungkinan besar dia adalah tawanan perang dari suku asing. Tawanan perang ini dikorbankan di atas tiang, Sementara itu para tetua dari etnis suku Wa semuanya laki-laki, dan pemimpin ritual pengorbanan adalah seorang wanita. Sepertinya orang Tian Kuno menganut keyakinan pada penyihir. Dengan menelusuri tradisi ini, para arkeolog menemukan objek survei kedua di suatu tempat yang sedikit lebih jauh di tepi selatan Danau Tian. Objek survei 2 Hua Yao Tai, salah satu etnis suku di Tiongkok Hua Yao Tai dianggap sebagai cabang dari kelompok etnis Tai, tetapi pada kenyataannya, mereka memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari kelompok etnis Tai. Kostum suku Hua Yao Tai jauh lebih cerah daripada kelompok etnis Tai, dan status tertinggi dari suku Hua Yao Tai selamanya adalah seorang tetua wanita. Tetua wanita ini adalah penyihir mereka. Ketika Tian Surpei tinggal di desa suku Hua Yao Tai, mereka akan menemukan selalu ada tetua wanita berkedudukan tinggi baik di dekat kubangan api atau di depan mesin pemintal. Jika ada keluarga yang melahirkan anak, pasti akan datang menemui tetua wanita untuk pemberkatan, demikian juga jika ada yang meninggal dunia, harus mengundang tetua untuk memimpin upacara pemakaman. Semua kegiatan sosial di desa harus mengikuti peraturan tetua wanita. Bahkan jika anak-anak muda ingin keluar desa juga harus terlebih dahulu menemui tetua wanita, tujuannya menanyakan tentang lancar tidaknya perjalanan mereka. Jika tetua wanita diam tidak berbicara dan tidak memberi restu, maka anak-anak ini tidak akan berani keluar desa. Etnis suku Hua Yao Tai tinggal di tengah hutan lebat lembah pegunungan, sebuah tempat baktaman sentosa yang tersembunyi. Menurut legenda kuno, mereka melarikan diri dari Danau Tian setelah kekalahan mereka lebih dari 2000 tahun yang lalu. Survei sampai di sini, tampaknya bisa dipastikan etnis suku Hua Yao Tai adalah keturunan orang Tian Kuno. Tapi pertanyaannya, gaya arsitektur dan upacara perayaan suku Hua Yao Tai sangat jauh berbeda dari orang-orang Tian Kuno. Dari penampakan perunggu ini, tampak orang-orang Tian Kuno tinggal di rumah berbentuk pelana seperti ini dengan bagian atas yang lebar dan bagian bawah yang sempit. Suku etnis Hua Yao Tai sama sekali tidak memiliki gaya arsitektur ini. Selain itu, di atas ukiran perunggu, tampak terukir gambar ritual perahu naga orang Tian Kuno. Tetapi suku Hua Yao Tai tidak memiliki tradisi ini sama sekali. Tampaknya suku Hua Yao Tai bukan 100% keturunan orang Tian Kuno. Faktanya masih perlu diselidiki lebih lanjut. Lalu para ahli mengalihkan perhatian mereka ke Si Suang Pana atau Pana, yakni sebuah prefektur otonom bagi orang Tai di ujung selatan Provinsi Yunan, Tiongkok. Orang Tai di sana masih memiliki tradisi berperahu naga dan gaya arsitekturnya juga mirip. Mungkinkah orang Tian Kuno datang ke Pana sejauh 400 km dengan melintasi gunung-gemunung yang tinggi ketika itu? Objek survei 3 Si Suang Pana atau Pana, sebuah prefektur otonom bagi orang Tai di ujung selatan Provinsi Yunan, Tiongkok. Kedatangan tim survei di sungai Lancang di Pana bertepatan dengan hari pertama festival Songkran, menyebut tahun baru orang Tai. Di permukaan sungai, tampak orang-orang Tai berlomba dengan perahu naga dan tampak sama persis saat dibandingkan dengan ukiran gambar di atas perunggu. Setelah diselidiki lagi, ternyata orang Tai berlomba perahu naga bukan untuk memperingati Su'yuan, tapi berdoa memohon hujan dan memberkati panden pertanian. Untuk diketahui, Su'yuan sekitar 340 sebelum masehi hingga 278 sebelum masehi adalah seorang penyair dan pejabat pemerintahan dari negeri Cu pada periode negara perang. Ini sama dengan upacara perlombaan perahu naga orang-orang Tian Kuno yang dianalisis para ahli. Mungkinkah kasus yang masih menggantung ini sudah terpecahkan seperti ini? Apakah orang Tian Kuno sudah berasimilasi dengan etnis suku Tai di selatan? Sebagian berbaur ke dalam suku Huayau Tai dan sebagian lainnya berbaur ke dalam suku Tai. Selain itu juga beberapa tradisi yang belum ditemukan mungkin telah berbaur ke dalam kelompok etnis lain yang kini masih dalam penyelidikan. Jika tidak ada bukti arkeologi baru, para ahli sudah bisa langsung menarik kesimpulan dan legenda tentang lorong rahsia apapun sudah dapat diungkap. Orang-orang Tian Kuno hanyalah suku bangsa yang berimigrasi ke selatan setelah ditaklukan. Mereka semakin lemah hingga 400 km jauhnya dan sepenuhnya berbaur dengan kelompok etnis lain. Kemudian menjadi etnis minoritas seperti suku Tai dan Huayau Tai. Tapi jelas ini bukan fakta zaman dahulu, karena di suatu tempat seribu kilometer jauhnya di Vietnam ditemukan sebuah derum perunggu dari Gunung Sicai yang mencengangkan. Apa itu derum perunggu Gunung Sicai? Sebelumnya disebutkan di atas, para arkeolog menemukan sebidang makam kuno di Gunung Sicai tepi danau Tian. Perunggu paling khas yang tergali dari situs kerajaan Tian Kuno di Gunung Sicai ada dua jenis. Salah satunya wadah perunggu dan lainnya adalah derum perunggu. Karena temuan arkeolog Tiongkok dirilis relatif lebih awal, jadi derum perunggu jenis ini disebut derum perunggu Gunung Sicai secara internasional. Para ahli segera terbang ke Vietnam setelah mengetahui derum perunggu dari negeri kerajaan Tian sejenis dengan perunggu yang tergali dari Gunung Sicai. Mereka berseru kaget dan nyaris tak percaya, merasa sepertinya telah meramehkan negeri kerajaan Tian setelah penyelidikan mereka yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Apakah mereka memiliki dua ibu kota di utara dan selatan? Menguasai wilayah yang membentang dari Yunan dan Kui Chau hingga Vietnam. Ketika itu, Kaisar Wu dari dinasti Han hanya melenyapkan negeri kerajaan Tian Utara, sementara kerajaan Tian Selatan masih ada di Vietnam. Dengan sejumlah besar tanda tanya itu, para ahli ke kabupaten Tongsan di Vietnam. Objek Survei 4 Budaya Tongsan Vietnam Pakar Vietnam mengatakan bahwa sejak tahun 1924, tim arkeolog Perancis menemukan banyak perunggu di kabupaten Tongsan. Menurut arkeolog Perancis, itu adalah peradaban kuno Vietnam dan menamakannya Budaya Tongsan. Pengaruh Budaya Tongsan sangat besar, hampir mencakup seluruh Vietnam Utara. Lebih dari 1.500 perunggu Budaya Tongsan tergali satu demi satu. Hanya perunggu ini saja tergali lebih dari 30 perunggu. Seorang ahli Vietnam bernama Nguyen Van Viet mengatakan, ketika dia sedang meletih drum perunggu ini, dia seakan bergumam bukankah ini drum perunggu Gunung Sichai. Tidak hanya bentuknya yang sama persis, material tembagannya juga sama. Demikian juga seni ukirnya sama persis. Bahkan pola di atasnya juga sama persis. Juga ada ukiran perahu naga dan rumah berbentuk pelana dengan bagian atas lebar serta bagian bawah sempit. Bahkan bentuk perunggu yang tergali memiliki gaya rambut yang sama. Sebenarnya apa hubungan antara Budaya Tongsan dan orang Tian Kuno? Pakar Vietnam lebih cenderung berfikir bahwa orang Tian Kuno melarikan diri ke Vietnam dan membangun kembali peradaban mereka di sini. Tetapi migrasi besar-besaran sebacam ini yang membentang seribu kilometer dan harus melintasi pegunungan tinggi Yunan. Mungkinkah? Apa konsep seribu kilometer di Yunan? Mengapa ada begitu banyak etnis minoritas di Yunan? Karena di Yunan cukup dengan satu gunung untuk memisahkan dua kelompok etnis sejauh lebih dari 10 kilometer sudah bisa memutuskan komunikasi mereka secara turun-temurun, membuat mereka secara bertahap menjadi dua etnis suku. Sementara di Yunan yang melintasi seribu kilometer pegunungan dan melihat peta seakan orang Tian Kuno sedang bercerita bahwa jalan rahasia itu tidak hanya dapat menuju ke India tetapi juga menuju ke Vietnam. Mustahil. Pasti ada jalur perdagangan antara kerajaan Tian Kuno dan Budaya Tongsan. Para ahli mengalihkan objek survei kembali ke etnis suku Huayau Tai dan akhirnya menghela nafas lega. Ternyata tempat tinggal suku Huayau Tai disebut Yuan Chiang. Setelah Yuan Chiang keluar dari Tiongkok, itu disebut Honghe atau Red River. Sistem drainase Yuan Chiang-Honghe atau Sungai Merah ini seperti jalan rahasia yang bersembunyi di pegunungan. Meski sudah lama tertutup untuk pelayaran, tapi pada zaman kuno, memang mungkinkah bagi orang Tian Kuno untuk bermigrasi ke Vietnam melalui sistem perairan ini? Tampaknya Huayau Tai adalah tempat peristirahatan bagi orang-orang Tian Kuno. Mereka tidak membawa pergi penyihir. Para penyihir yang mengenakan kostum megah itu selamanya tinggal di hutan lebat lembah pegunungan dan menjadi etnis suku Huayau Tai sekarang. Sementara kaum laki-laki membangun kembali peradaban setibanya mereka di Tongsan, Vietnam. Apakah ini fakta yang lengkap? Jelas para arkeolog menemui masalah yang sama di Vietnam seperti di Tiongkok, yaitu meskipun ada drum perunggu dan budaya Tongsan di sini. Lalu di mana sebenarnya keturunan mereka sekarang? Tak satu pun dari berbagai etnis minoritas di Vietnam tinggal di rumah berbentuk pelana dengan atas lebar dan sempit di bawah. Apalagi bentuk rumah bundar yang terukir di drum perunggu Tongsan itu tidak ada di atas ukiran drum perunggu gunung Sichai. Namun rumah bundar semacam ini telah dilesterikan di Vietnam. Mungkinkah tujuan migrasi orang Tian Kuno bukanlah Vietnam atau Vietnam hanya sebuah benteng mereka di selatan? Setelah runtuhnya kerajaan Tian Utara, para bangsawan kerajaan Tian Selatan juga terkena pukulan telak sehingga mau tidak mau harus mengikuti bangsawan dari kerajaan Tian Utara masuk ke jalan rahasia, mundur ke tempat yang lebih jauh. Faktanya semakin kabur, sebaliknya legenda jalan rahasia malah semakin jelas. Tetapi bersamaan dengan itu terdengar kabar yang lebih jauh dari selatan Kamboja yakni ditemukannya peninggalan benda budaya kerajaan Tian Kuno yang tak terduga di sana. Objek Survei 5 Situs Budaya di Kamboja Dr. Andreas Reineck dari Institut Arkeologi Jerman menuturkan bahwa ketika mereka tiba di Kamboja, situs budaya di sana telah digali oleh perampok makam, namun beberapa drum perunggu dari Gunung Sicai berhasil diselamatkannya. Awalnya beberapa drum perunggu ini hanya menunjukkan bahwa orang-orang Tian Kuno di Tongsan, Vietnam mungkin telah pindah ke Kamboja. Meskipun jalan ini merupakan hutan hujan tropis, tetapi masih bisa dilalui. Namun kemudian Dr. Andreas menemukan setiap drum perunggu yang digali itu berisi kepala manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak ditemukan di drum perunggu dari Vietnam, bahkan sebagian besar drum perunggu dari Gunung Sicai sekalipun. Apa arti kepala manusia di drum perunggu ini? Itu adalah penguburan ikat kepala. Artinya gendang perunggu ditambatkan di atas kepala si mayat ketika dikubur. Tradisi semacam ini paling banyak ditemukan pada penduduk di Kelesiang, Provinsi Kwi Chowo, Tiongkok. Di balik budaya ini dapat ditemukan pada negeri kuno yang misterius yang erat kaitannya dengan negeri kerajaan Tian Kuno dalam catatan buku-buku sejarah Tiongkok, yakni kerajaan Yelang, semasa periode negara-negara berperang 298 sebelum Masehi hingga 262 sebelum Masehi Tiongkok Kuno. Bagaimana ceritanya drum ikat kepala Yelang sampai dikubur di makam kuno Kemboja itu? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini selain jalan rahasia dalam legenda. Tampaknya ada sebagian dari legenda yang belum diceritakan, yakni selain mereka yang melarikan diri ketika itu dengan para bangsawan dari kerajaan Tian Kuno, masih ada saudara mereka bangsawan Yelang. Mungkinkah mereka memasuki bawah tanah dari pintu masuk di bawah Danau Fusian dan ketika mereka kembali ke permukaan, mereka sudah tiba di Kamboja? Rasanya terlalu berlebihan dan mustahil. Para ahli kembali mengalihkan topik penyelidikan lagi ke etnis suku Tai karena sebelumnya sudah ada penjelasan terkait jalan rahasia di atas, yaitu tempat tinggal Huayau Tai yang disebut Yuan Chiang, kemudian dinamakan Hong He setelah keluar dari Yuan Chiang. Tapi kali ini para ahli mengatakan bahwa tempat tinggal orang Tai bernama Sungai Lancang, Muara Mekong, Tiongkok. Kemudian menjadi Sungai Mekong setelah keluar dari Sungai Lancang dan kebetulan tidak jauh dari Muara Sungai Mekong. Bersamaan dengan itu, tim survei tiba-tiba mendapat petunjuk yang lebih menjengangkan pasalnya ada yang mengatakan bahwa keturunan asli dari kerajaan Tian Kuno ditemukan di pulau Sumatera, Indonesia. Bagaimana mungkin, ini sudah jauh melintasi samudera India. Namun para ahli akhirnya terbang juga semalaman ke Medan, kota terbesar di Sumatera. Setelah menempuh perjalanan tanpa henti selama 6 jam, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan yaitu Danau Toba. Objek Survei 6 Danau Toba, Sumatera, Indonesia Danau Toba adalah danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Ada pulau lain di tengah danau yang disebut Pulau Samosir. Etnis suku yang menghuni pulau itu adalah orang Batak. Dan ketika para ahli mendarat di Pulau Samosir, langkah kaki mereka terhenti seketika saat melihat bangunan, tarian dan kostum di sini persis sama dengan ukiran gambar pada perunggu kerajaan Tian. Rumah ini berbentuk bolon dengan atap seperti pelana kuda. Bagian atasnya lebar dan sempit di bagian bawah. Sama persis dengan gambar ukiran di perunggu, tetapi tidak ada ukiran seperti itu di perunggu yang tergali di seluruh Yunan, Vietnam, dan Kamboja. Pola-pola yang indah diukir pada balok-balok di sekitar rumah. Pola kuno ini sekilas mengingatkan para ahli tentang bentuk yang sama pada perunggu yang disebutkan sebelumnya. Menurut cerita orang Batak, pola-pola ini mengandung aspek bagis dan religius, melindungi penghuni dari nasib buruk, pilar di tengah alun-alun diukir dengan kepala manusia. Pada tahun 1816, misionaris Belanda tiba di Pulau Samosir untuk menyebarkan Injil dan membuat orang Batak meninggalkan tradisi pengayauan dan pengorbanan. Namun sayangnya mungkin karena terlalu sadis, misionaris Belanda tidak mencatat secara detail bagaimana proses ritual pengorbanan itu. Sekarang orang Batak hanya tahu bahwa Nenek Boyang mereka percaya bahwasannya suku mereka akan mendapatkan kekuatan dari tubuh tawanan perang setelah dikorbankan. Para ahli kemudian menyelidiki tarian orang Batak. Tarian mereka sangat unik, seperti gaya arsitektur mereka sama sekali berbeda dari suku-suku lain di sekitarnya. Menurut para ahli, Bahasa maupun tarian orang Batak bagaikan jelmaan dari ukiran gambar perunggu kerajaan Tian Kuno. Momen-momen yang membeku ribuan tahun pada ukiran gambar perunggu kerajaan Tian Kuno itu seketika bangkit kembali di desa orang Batak. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Para ahli kemudian memutuskan mengeluarkan satu benda terakhir untuk melihat reaksi orang Batak karena tidak ada yang mau percaya bahwa orang Batak adalah keturunan orang-orang dari kerajaan Tian Kuno. Jika demikian halnya, selain jalan rahasia yang dilegendakan, apalagi yang memungkinkan orang Tian Kuno menyeberangi semudera Hindia ke desa orang Batak, Maka para ahli memutuskan untuk ikut dalam pemakaman orang Batak karena masyarakat Tian Kuno memiliki tradisi pemakaman dua kali. Artinya tiga sampai lima tahun setelah pemakaman, kerabat akan menggali kembali tulang belulang mendiang dan mengadakan pemakaman yang lebih megah. Dengan begitu perjalanan hidup mendiang baru dianggap selesai setelah dua kali pemakaman. Tradisi pemakaman dan filosofi kematian semacam ini terkesan unik di dunia. Mereka bahkan mempertahankan tradisi ini hingga sekarang. Disaksikan oleh para ahli, orang Batak dan nenek moyang mereka bersatu kembali dengan cara yang istimewa ini. Sampai di sini para ahli yang mengikuti upacara itu hanya bisa termangu dan tercengang. Bagaimana menjelaskan penyeberangan dari Danau Tian ke Danau Toba dari orang-orang Tian Kuno sampai ke orang-orang Batak ini? Sampai di sini penyelidikan, seperti legenda yang sedang menertawakan imajinasi orang-orang modern. Jalan rahasia di pegunungan Yunan yang terpencil itu tidak hanya dapat menuju ke India. Orang-orang Tian Kuno bukan hanya memegang kunci menuju dunia. Siapa tahu Anda akan menemukan sebuah peradaban megah yang hilang ketika memasuki dunia bawah tanah dari pintu masuk di bawah Danau Fusian. Dunia bawah terhubung dengan jalan masuk yang tak terhitung jumlahnya dan seketika keluar tanpa sadar Anda telah melintasi samudera Hindia dan tiba di Sumatera. Terakhir orang Batak mengusulkan untuk membandingkan semua fakta itu dengan teknologi DNA. Namun para ahli menolak. Di permukaan para ahli mengatakan, sangat disayangkan DNA orang Tian Kuno telah rusak oleh rendaman tanah asam. Saat ini belum ada sampel DNA orang Tian Purba yang berhasil ditemukan. Tetapi pada kenyataannya, mungkin dunia kita masih butuh kemisteriusan semacam ini dan sambil melihat rute migrasi misterius orang Tian Kuno yang diselidiki oleh para ahli secara real ini. Mungkin San Hai Ching memang merupakan geografi dunia. Tuhan telah memberikan manusia rasa ingin tahu yang paling kuat dan ketahanan maraton yang terbaik. Di zaman kuno, kita menggunakan rasa ingin tahu ini untuk menjelajahi dunia. Tetapi sekarang kita justru menggunakan rasa ingin tahu ini untuk membuktikannya. Kitab klasik pegunungan dan samudera adalah pembungkus dari beberapa gunung dehenan itu. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.